Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Bayudah Dias. Kali ini kita akan berdiskusi tentang Literature Review. Nah, jangan grogi dulu, kadang banyak yang denger kata Literature Review saja sudah deg-degan gitu. Nah, di video kali ini saya ingin mengupasnya dengan cara yang sederhana, dengan mudah, sehingga bisa dipahami dan dibuat oleh tidak hanya mahasiswa S1, tetapi juga mahasiswa master dan juga doktor. Video ini mungkin terlalu panjang untuk menjadi satu video dan temanya juga agak serius, jadi saya ingin membaginya menjadi dua video yang saya bahas mulai dari yang sederhana sampai kemudian bagaimana cara membuatnya. Saya mulai dengan definisi. Ketika Anda membuat karya ilmiah, sebenarnya tidak ada yang benar-benar baru. Pasti sudah ada orang yang menulisnya, menelitinya, merisetnya di luar sana. Kalau tidak hari ini, saat ini, mungkin dulu. Kalau misalnya saat ini, mungkin di tempat lain. Atau mungkin di tempat lain waktu lalu. Jadi, hampir semua penelitian yang kita teliti itu sudah ada yang memulai. Kita hanya tinggal meneruskannya. Nah, oleh karena itu, kita perlu mencari tahu siapa saja yang sudah meneliti topik yang sedang kita teliti, dan apa argumennya, apa temuan-temuannya, apa kesimpulannya, dan bagaimana dia mencapai kesimpulan begitu. Apakah konteks sosial politiknya berbeda dengan yang kita lakukan sekarang? Kita harus mencari tahu mereka yang sudah meneliti topik yang mirip dengan kita. Misalnya, dalam konteks sosial politik. Apakah penelitian yang dilakukan oleh seseorang di India misalnya, atau di Afrika misalnya, itu sama konteks sosial politiknya dengan kita. Dan apakah temuannya bisa kita jadikan salah satu acuan bagi penelitian kita. Tetapi kita tetap harus memahami semua tulisan-tulisan orang itu, atau sebagian besar lah, kalau enggak semuanya, yang berkaitan dengan topik kita. Karena kita harus mengerti bidang apa yang sedang kita teliti. Jadi, salah satu kegunaan paling utama dari literatur review adalah untuk menunjukkan kalau kita paham dan familiar dengan topik atau bidang riset yang sedang kita teliti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita paham terhadap karya orang lain yang sudah lebih dulu meneliti itu sebelum kita. Nah, untuk bisa paham terhadap karya itu, kita harus menunjukkannya dengan cara yang akademik, yang diterima dalam komunitas akademik, bagaimana merangkum, kemudian mereview, kemudian membuat literatur review, yang menunjukkan bahwa kita betul-betul paham terhadap topik yang kita teliti. Tentu saja ada variasi yang berbeda yang nanti akan saya sampaikan, insya Allah, di video berikutnya. Bagaimana bedanya antara literatur review untuk S1, S2, dan S3. Tentu saja derajatnya akan berbeda, kedalamannya akan berbeda, tekniknya juga akan lain. Tapi itu nanti. Jadi, literatur review adalah cerita kita, ramuan kita, atas kajian-kajian orang lain yang mirip, dekat, dan sesuai dengan environment, topik penelitian kita. Itu yang harus kita pahami kalau kita ingin membuat literatur review. Pertanyaan berikutnya, mengapa sih kita harus membuat literatur review? Ya, karena Anda akan mendapatkan gelar sarjana, atau gelar master, atau gelar dokter, tentu saja levelnya akan berbeda. Literatur review untuk mahasiswa S1 misalnya, cukup memahami. Apa sih sebenarnya yang perdebatan yang sedang berlangsung? Untuk tahap master, magister misalnya, literatur review itu berguna tidak hanya untuk memahami, tetapi juga mulai mengembangkan sedikit-sedikit lah. Apa sih yang kira-kira masih belum ada di situ? Levelnya juga tentu saja berbeda-beda. Untuk mahasiswa sarjana, levelnya adalah memahami bahwa ada perdebatan kajian akademik yang mirip dengan topik Anda di luar sana. Untuk yang S2 mungkin sedikit lebih advance, yaitu mengembangkannya, kemudian meraciknya dalam sebuah penelitian. Mungkin levelnya tidak hanya memahami, tetapi lebih kompleks dari hanya sekedar memahami. Untuk level doktor, literatur review itu dipakai untuk menentukan di mana riset gap Anda yang berbeda dengan riset-riset yang sudah ada sebelumnya. Nah, disitulah kemudian Anda mengembangkan riset Anda menjadi pertanyaan penelitian, kemudian dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pada umumnya, literatur review untuk ilmu-ilmu eksakta ditempatkan di bab dua. Dari lima bab kunci yang ada di dalam eksakta, literatur review biasanya ditempatkan di bab kedua. Sementara untuk ilmu-ilmu sosial, literatur review menurut saya, itu tidak hanya ditempatkan di awal untuk menentukan riset gap, untuk memahami persoalan, juga untuk lebih tahu detail terhadap kajian yang sedang kita teliti, tetapi juga menurut saya akan ada di bab-bab selanjutnya. Nanti caranya akan saya sampaikan di video yang lain. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.